Halo assalamualaikum semuanya dimanapun berada teman-teman berada ya semoga dalam keadaan sehat dan lakiah dalam kesempatan kali ini saya akan membuat proses kelanjutan dari pada program akar pada pemotongan adenium oke langsung saja ya program akar yang saya buat kemarin adalah sampai di pemotongan bonggol ya dan pemenian yaitu perangsang akar setelah itu saya gantung selama kurang lebih satu minggu ya untuk menunggu keringnya luka pada tanaman adenium ini setelah kering sekarang beranjak kepada proses penanamannya dalam tahapan ini kita memerlukan itu alat bantu penyangga dari sini yang bertujuan untuk menahan akar agar tidak tumbuh di bagian tengah jadi tujuan dari prokera akar ini adalah pembentukan akar yang di program ya teratur gitu ya sudah kita setting dulu alat bantu yang digunakan untuk menahan akar ini adalah seperti ini alat seperti tanah sepon atau seterofoam ya seterofoam ini kita gunting berasalkan ukurannya ini lalu kita tempatkan di sini ya kita perhatikan di sini sudah sata pas di posisi tengah-tengahnya tujuannya melahan akar di tengah biar tidak tumbuh yang tumbuh yang diharapkan adalah di samping-samping seperti ini setelah itu eh kita kita lakukan penanaman ya penanaman jadi ada tukang kebunnya juga setelah penanaman kita terduhkan ya selama dua minggu di tempat yang terduh setelah dua minggu kita pindahkan ke tempat yang terbuka atau yang terkena sinar matahari dua minggu itu adalah masalahnya adaptasi sama media jadi jangan sampai terkena hujan kalau terkena hujan nanti akan jadi besok atau kena air berlebihan Hai perluka disiram saat di tempat yang terduh perlu tapi menggunakan spray saja disepai secukupnya tidak boleh terlalu berlebihan kemudian setelah dua minggu kita pindahkan ke tempat yang terbuka selamat 6 bulan baru kita lihat lagi akarnya kemudian kita seleksi akar yang akan kita besarkan oke sekian dari saya semoga bermanfaat yang baru saja menemukan channel ini silahkan subscribe ya share jika semoga kalian suka terbagikan ke teman-teman oke salam dari judi saya lagi selamat menikmati